Jadi kalau hitungan rumah banyak hampir 500an rumah, jadi kalau hitungan RT itu ada 6 RT, jadi RT 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 6 RT itu kena semua Kalau yang parah itu di RT 6, 7, 8, 9, tempat RT itu paling parah, ada ketinggian di bed air sekitar 2 meter Yang kalau pinggir kali yang ujung itu bisa 2,5 meter tingginya Kalau sebelah sini 1 meter, ke sono lebih dalam lagi Jadi total tadi berapa kepala keluarga Pak? Kalau kepala keluarga itu hampir 5 rat, hampir 1.200, 1.200 kakak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah, masuk ke-kepunan. Foto-foto. Bagaimana? Terus. Jadi sekarang anak dimana? Di rumah bapak, di atas. Oh, di atas. Oh, jadi di rumah ada berapa orang? Empat. Empat orang. Anaknya dua berarti ya. Itu sebenarnya di predisi nggak bisa banjir sepala itu? Atau sebelumnya mempersiapkan dulu? Apa nggak tahu tiba-tiba kok? Tiba-tiba. Jadi nggak bisa. Kirain ini nih, seperti biasa. Kayak kemarin lagi. Ternyata betul banget. Ternyata betul-betul nggak ada yang bisa mas kain diselamatkan ya. Motor aja udah. Motor udah dua. Terus surat-surat segala macem? Aduh, udah nggak kepikiran. Udah nggak kepikiran ya. Udah-beda nggak kepikiran. Kekiran buru-buru ngungsi aja. Udah buru-buru ngungsi ya. Itu mulai surut, eh mulai banjir parah jam berapa kira-kira? Jam 1. Saya udah masuk jam 1. Jam 1 udah... Udah parah. Udah masuk rumah. Udah masuk rumah tuh? Udah segini. Oh, kalau udah masuk rumah udah langsung ngungsi gitu? Udah, nggak sempat selamatan. Udah sempat dulu-buru aja deh. Cepat soalnya saya depan kali soalnya. Depan kali? Kalinya nggak gede gini. Agak susulan. Gede itu juga. 5 kali, iya. Ibu liat kalau boleh tahu sekarang rumahnya separah? Mana banjirnya? Di rumah udah sebapak-bapak. Udah? Ada semeternya, 80. Ada semeternya gitu lebih ya? Motor. Motor juga kena? Berapa motor? Motor ada. Oh, ibu liat sendiri motornya? Ada dua disitu. Dua udah nggak bisa diakkuasi itu ya? Nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Semua kasur basah, semua pakaian nggak ada. Ini pakaian dari warga. Dari warga? Bener-bener nggak ada yang bisa di? Pertama kali hape. Hape juga? Enggak. Di rumah orang tua? Oh, di masjid. Anak mah di rumah bapak. Oh, anak mah di rumah bapaknya. Sama tetangga-tetangga gitu ya. Berarti bener-bener belum tidur ya? Atau gimana? Udah semalam aku belum tidur. Sampai sekarang belum tidur. Belum tidur ya? Nggak wasin aja. Sudah berapa kali ganti baju nih. Ini baju juga dari ini, warga juga ya. Kalau untuk bantuan gimana, ibu? Sudah dapat bantuan dari pemerintah atau gimana? Makanan atau seperti apa makanan, ya? Alhamdulillah nggak ada yang kepada kelakuan. Apa ya? Biasa suruh itu. Buna hujan aja sih, jangan hujan lagi. Jangan hujan lagi ya. Kalau kalau hujan lagi, makin tinggi gitu ya. Sebelumnya 2007 ya katanya ya. Ya, yang gede. Sama nih kayaknya. Sama, hampir sama ya. Sama katanya lebih parah 2007 ya. Ya, jadi parahan itu segenteng. Segenteng. Meninggang, kalau segenteng sih, agak pintu ke atas kurang dikita gitu. Biasa sama ibu Lia aja udah kelelep? Aduh kelelep banget. Itu pas mau keluar rumah udah, pokoknya udah semata kaki langsung keluar gitu? Buru-buru udah. Nggak sama sekali? Mesti buru-buru banget. Surat-surat gitu-gitu segala macam yang penting-penting nggak? Pikirannya, banjirnya nggak separah. Oh, nggak separah ya. Kirain nggak kayak 2007 kan? M-m, ternyata. Kedih banget ya. Lagi siasin. Itu berarti kerugiannya kira-kira Bu Ilya sendiri berapa tuh, Bu? Nggak tahu. Nggak bisa, belum ngitung ya pokoknya. Iya. Jadi ya motor aja udah elektronik juga sudah. Aduh, udah nggak pikirin. Tapi rumahnya tingkat, Bu? Tingkat atau nggak? Tiga petak, Pak. Tiga petak. Tapi rumah yang... Iya, masih banyak yang belum pada keluar. Masih banyak yang belum keluar. Lalu di atas semua.